Hai guys kembali lagi ke channel AFH tukang teknik kali ini saya kedatangan dua termometer untuk portable yang rencananya saya akan gunakan untuk mobil ya yang satu ini tipe digital termometer bentuknya seperti ini ya Nah yang satu lagi ini digital juga cuman beda bentuk dan beda merek kira-kira ini guys tujuannya apa saya pakai ini saya ingin mendeteksi temperatur AC di mobilnya stabil apa enggak gitu ya menggunakan dua tipe termometer digital ini langsung saja kita review bersamaan ya ini bentuknya kotak yang sebelah kiri persegi yang sebelah kanan ini agak memanjang nanti ini silakan pilih saja sesuai dengan kebutuhan ya rekan-rekan sekalian nah speknya saya kira hampir sama cuman kalau yang tipe panjang ini ada double sensor internal dan eksternal jadi nanti ada kabelnya clock display nya ada terus ada selektornya temperaturnya Celsius atau Fahrenheit ada on-off nya juga guys terus kalau yang ini dari spesifikasinya tertulis sih sampling periodinya setiap dua detik itu ya dua detik eh dia akan konting dimensinya kotak tadi ya terus kemudian dia dia bisa digunakan sampai minus 50 derajat sampai 110 derajat Celcius atau minus 58 sampai 158 Fahrenheit akurasinya 1% guys untuk celsius Fahrenheit 2% display nya ini sampai 0,1 derajat voltasenya 1,5 dengan dua button cell kalau di sini enggak disebutin ya guys ya Oh disebutin juga sama rangenya ini enggak sampai 100 derajat ya ini ya maksimal 70 derajat jadi lebih tinggi yang kotak kecil ini ya 110 derajat kemudian untuk resolusinya sama 0,1 akurasinya saat plus minus 1 derajat sensor eksternya 1,5 meter jadi spesifikasinya hampir sama hanya yang di Max nya aja ini 70 kalau yang di sini bisa sampai 110 derajatnya sampai air mendidih bisa kalau yang kotak kecil ini untuk ngukurnya kemudian tadi yang bagian bawahnya eh sudah saya jelasin ya pembacaannya yang lainnya hampir sama enggak ada peterangan oke dua-duanya digital langsung saja kita buka kalau yang ini ada kabel eksternalnya ya langsung Nah kemudian kalau yang ini juga sama ada kabel eksternalnya juga tipe yang panjang Oke dapat buku bantuan guys untuk yang tipe yang panjang ini tipe bantuan atau satu tipe bantuan kurang lebih sama ada yang yang ditulisan ini dengan yang ada di box nya tadi eh ini hanya keterangan fungsi dan seterusnya aja ini ya guys ya bentuknya ini bisa mode on off powernya kita pencet disini kalau ini langsung nyala guys 28 59 derajat kalau ini harus kita nyalain dulu powernya bisa nyala guys karena belum ada baterainya oke yang warna hitam ini panjang nggak include ternyata guys baterainya nanti saya siapin dulu saya pasang ya untuk baterainya karena ini nggak masuk dalam paket pembeliannya eh nah 929,6 sama guys ya pembacaannya sama-sama di outdoor 29,6 nah dua-duanya sama pakai sensor kemudian untuk yang kecil ini guys eh pakai baterai dan sudah sudah include di pembeliannya ya di sini baterainya kalau dilihat nah ini kelihatan nggak tipenya LR44 baterainya ada dua PC sudah termasuk dalam pembelian tapi kalau yang panjang warna hitam ini enggak termasuk dalam pembelian oke kira-kira itu kemudian nah pada waktu awal start tadi pembacaannya sama ya guys ya nah ini sensornya kurang lebih satu setengah meter kalau dari informasinya kalau ini yang tipe putih ini kita lihat ya sensornya kira-kira ya satu meter atau enggak nyampe ya oke nah kita mau tes dua-duanya ini kita jadiin satu guys tapi ingin tahu pembeliannya sama apa enggak jadi kita iketin jadi satu aja di sini oke terus kemudian dua-duanya kita taruh di tempat yang agak panas ya nah ini naik jadi di awal kita kita ngeteskan di angka 29 ya Nah sekarang sudah di angka disaran 30 dan 32 kelihatannya startnya sama tapi pas naik ini mungkin yang satu masih butuh waktu yang satunya sudah naik di angka 32 sepertinya yang yang lebih responsif adalah yang kecil ini guys dia langsung naik menjadi 32,7 kalau yang besar ini masih 30 nih nanti kita lihat saja pas kita turunin atau kita naikin temperaturnya gaya itu oke satu lagi guys tadi ternyata temperaturnya kenapa enggak sama karena untuk yang hitam ini ini ada tombolnya kalau yang warna putih ini enggak ada tombolnya sama sekali jadi ternyata ini ada dua sensor ada in bagian dalam unitnya ini ada sensornya sendiri kemudian kita bisa cek bagian out bagian out nya ini adalah menggunakan sensor eksternal ini guys nah sensor eksternal inilah yang berbeda jauh dengan yang yang tadi jadi kalau sekarang sedikit ya selisihnya eh kisaran ya lima nol koma ya 0,5 derajat dengan yang tadi bukti enggak sejauh yang di in tadi masih 30 jadi di unitnya ini sendiri tapi sensornya kan udah kita panas ini daerah yang panas jadi harusnya untuk potnya ini enggak jauh berbeda nah ini sudah mendekatin ya guys ya itu kemudian ada mode jamnya juga di sini nih terbaca 12 jam 12 nanti bisa kita setting mau jam berapa gitu ya Nah kemudian ini ada in ada out jadi kalau mau kompleks atau mau yang paket komplit sih ini saran saya sih pakai yang ini tapi kalau kita hanya ingin melihat temperatur aja pakai ini saja bisa harganya juga enggak jauh berbeda selisihnya terus kemudian ini bisa menggunakan temperatur Fahrenheit ganti 89 kalau yang putih tidak bisa menggunakan kontak ganti temperatur sesuai ya derajat selisih saja dan ini lebih dipasang plug-and-play ya kalau ini kan lebih portable Oke itu sekilas review jadi kita bandingkan out sama out sudah mendekatin ya selisih 0,3 derajat saja saya kira oke lah kalau pembacaan enggak jauh Oke kita langsung saja ke mobil yang sudah didinginkan ya temperaturnya apakah sama dan sampai berapa gitu ya langsung saja ini guys sensor dua-duanya sudah kita masukkan ke dalam inletnya AC nah pembacaannya terbaca sudah mulai turun drastis ya dari tadi di outdoornya di awalnya 29 sampai 32 nah sekarang sudah kita baca inletnya AC di angka 14 kita lihat ini baru kita nyalain ya AC nya nanti kita lihat kita maksimalkan untuk AC nya sama hembusannya dapatnya berapa sih sebelumnya gitu ya dan angkanya mirip-mirip apa enggak kita akan membandingkan juga dari segi keakuratan angkanya sensor kita masukkan dengan kedalaman yang sama di dalam eh tadi selisih 0,5 sekarang selisihnya hampir enggak ada selisih yang bisa 12,9 ini juga 12,9 atau selisihnya cuma 0,1 derajat masih oke lah ya 0,1 derajat kita lihat lagi sampai mentoknya dianggap berapa sih sebetulnya alat ini berfungsi dan seberapa akurat gitu ya oke guys pembacaannya di kisaran 8,5 untuk yang warna hitam 7,3 untuk yang warna merah ya masih ada selisih hampir 1 derajat celcius tadi waktu di temperatur ruangan selisihnya 0,5 sampai 0 atau sampai 1 kalau kita panasin sedikit tadi di sinar matahari bisa 0,5 juga sampai 0 gitu ya Nah kalau kondisi kita didinginkan alat ini ternyata ada selisih yang sangat jauh nah yang benar yang mana ya enggak tahu cuman yang jelas selisihnya bisa sampai 7,9 sampai 7,6 0,5 juga gitu tapi angkanya akan berubah-ubah sempat sih barusan angkanya sama cuman secara rata-rata sih selisih di antara 0 sampai 1 derajatnya 0,0 sampai 1,0 derajat ini hampir sama nih nah 73, 74, 75, 76, 77 nah ini sama nah tapi setelah itu dia bergeser kan bergeser terus yang satu bacanya cepat ya angkanya pergerakannya yang warna putih ini jadi lebih responsif ya tapi kalau yang warna hitam ini pembacaannya dia mungkin waktunya jedanya lebih lama sehingga angkanya kelihatan tidak sering bergerak seperti yang warna putih tapi sekali bergerak yang warna hitam ini langsung angkanya jauh selisihnya satu derajat ya bukan sangat jauh sih satu derajat itu jadi kalau mau yang responsif yang lebih sering baca aktual angkanya itu pilih yang warna putih saja guys tapi kalau kita butuh yang stabil ada in-outnya ada jamnya kemudian ada Fahrenheitnya ada pilih modenya silahkan bisa beli yang warna hitam ini sesuai dengan selera ya guys ya anyway sama-sama di 7 derajat ini temperaturnya inlet AC yang kita masukkan ke dalam lubang inlet AC ini paling tidak kita tahu lah sebenarnya supply dari AC itu sudah dingin benar atau tidak dingin sehingga ruangannya jadi tidak dingin gitu itu saja guys dipilih sesuai dengan kebutuhan jangan lupa like comment and subscribe like comment and subscribe sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax